Usai sidang perdana korupsi IKTP, Ketua DPR RI periode 2009-2014 Marzuki Ali juga telah melaporkan Andina Rogong dan kedua terdakwa kasus korupsi IKTP ke Baris Krimpolri atas tuduhan pencemaran nama baik. Marzuki Ali melaporkan Andi Agustinus alias Andina Rogong serta dua terdakwa kasus korupsi proyek IKTP, Irman dan Sugiharto dengan tuduhan pencemaran nama baik ke Baris Krimpolri. Menjalani pemeriksaan selama tiga jam tanpa didampingi pengacara, Ketua DPR RI periode 2009-2014 ini mengaku tidak mengenal Andina Rogong dan para terdakwa. Marzuki juga membantah menerima uang 20 miliar rupiah seperti yang dibacakan dalam dakwaan Jaksa. Yang saya laporkan itu atas pencatutan nama saya di BAP bahwa Andina Rogong itu menjelaskan kepada terdakwa dua, akan, akan menyampaikan uang yang katanya 520 miliar itu kepada 123 dan masuk nama saya yang katanya diberikan 20 miliar. Jadi itu saja yang saya sempatkan. Terkenal saja tidak, bagaimana bentuk mukanya, bagaimana sosoknya. Tidak ada, saya baru tahu namanya kemarin, ngapalin namanya saja susah saya. Pada saat pembahasan prekikat itu bahwa Ketua DPR ini ikut ya? Enggak, Komisi 2 dan dibawa koordinasi Korpolkam, Wakil Ketua. Wakil Ketua Korpolkam itu Pak Priobudi Santoso. Tidak dibawa saya. Yang ada bagian gitu. Semua komisi-komisi itu dikoordinasikan oleh Wakil-Wakil Ketua DPR. Jadi saya tidak membawahi komisi sama sekali. Jadi laporkan hanya antara komisi? Ada termasuk dua terdakwa. Bapak kenal dengan dua terdakwa itu? Enggak, enggak kenal. Enggak, namanya aja. Tidak ada sama sekali. Pak Merzuki pernah diperlisikan KPK enggak Pak terkait dengan IKTB ini? Enggak pernah. Enggak pernah, dipanggil enggak.